Hai Mams, ketemu lagi dengan saya, Dr. Dara. Mungkin di sini ada Mams yang sedang hamil muda. Nah, kata orang kan hamil muda tuh nggak boleh ini, nggak boleh itu. Mau tau video lengkapnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan dulu loncengnya. Kehamilan muda ini kan biasanya terjadi di trimester pertama. Khususnya di satu, dua, atau tiga bulan pertama. Nah, di saat-saat itulah biasanya kehamilan itu baru mulai nempel nih di dalam rahim. Tentunya resiko copot pun ada. Biasanya itu yang ditandai dengan adanya perdarahan. Jadi, orang yang hamil biasanya memang harus sedikit berhati-hati dalam beraktivitas. Terutama aktivitas yang berat ya, kayak dia ada olahraga yang mungkin kayak sekarang ini kan orang road bike, yang sepeda jarak jauh ya itu dihindari dulu. Itu yang kayak gitulah, lari jarak jauh itu dihindari dulu. Olahraga-olahraga yang loncat-loncat, basket, dan segala macam itu dihindari dulu. Karena apa? Karena resiko-resiko perdarahan atau kehamilan yang tidak nempel ini atau belum nempel terlalu bagus ini, itu dapat diminimalisir. Yang kedua, biasanya itu ada masalah di lambung. Karena hormon kehamilan ini, seperti kita ketahui bersama, dapat meningkatkan si asam lambung. Jadi bisa aja si bumil ini mulai itu yang namanya mual-muntah. Mual-mual sampai muntah-muntah, seperti itu. Kehamilan itu supaya lancar sejak awal, tentunya perlu komunikasi. Komunikasi antara pasien ke dokter, antara pasien dan suaminya. Nah ini penting nih, jadi saling menjaga, kita itu saling menjaga. Makanya saya selalu tekankan sama pasien saya, bukan cuma suaminya yang menjaga dirinya, dirinya juga menjaga dirinya, dan kami sebagai dokter juga menjaga dirinya, menjaga kehamilan yang lebih tepatnya. Jadi dokter itu biasanya pasien-pasien yang awal datang, terutama anak-anak pertama, saya kadang-kadang itu sedikit memberikan waktu lebih lama dalam berkonsultasi untuk memberikan edukasi. Biasanya kalau dia sudah mencukupi edukasinya di trimester pertama, dia itu sudah lebih tenang. Dan biasanya dia sudah punya wawasan lebih bagus, yang namanya mitos, katanya-katanya, dia sudah tahu tuh, oh ini boleh, ini nggak boleh. Sehingga dengan itu semua dapat membuat kehamilannya lebih optimal, terutama contohnya dalam masalah makan. Ada yang bilang katanya nggak boleh makan ini, boleh makan ini, katanya begini, nanti begini, katanya nggak boleh, nah itu kita harus jelaskan di awal. Yang penting-penting lah, memang nggak bisa semuanya. Sehingga dengan pasien minimal punya informasi dasar, ditambah lagi tentunya kan pasien zaman sekarang itu gampang sekali ya mencari informasi melalui internet, itu sebaiknya konfirmasi sama dokter. Gunanya apa? Supaya kehamilan itu bisa optimal. Karena kehamilan itu bukan cuma sehat secara fisik, tetapi juga si ibunya psikisnya atau pikirannya juga harus sehat. Seperti itu. Biasanya di trimester pertama karena masih ada mual-mual, kita menyarankan pasien untuk mengurangi atau menghindari dulu makanan yang asem-asem, yang pedas-pedas. Nah ditambah lagi kadang-kadang juga takut nih masalah parasitoxoplasma ya, kita hindari makanan-makanan yang mentah-mentah. Contohnya makan stick, orang-orang sekarang kan sudah biasa lah makan stick ya. Itu kalau bisa sudah yang matang kayak gitu. Terus makan sayur-sayur lah, kadang-kadang kayak makan-makan sayur-sayuran lalapan-lalapan kayak gitu itu harus waspada juga tuh. Jangan sampai nanti karena itu mentah ada parasit atau bakteri di situ. Jadi itu harus diperhatiin. Sebaiknya kalau bisa memang yang lebih matang atau dimasak. Contohnya kayak kita makan gado-gado yang sudah direbus itu boleh. Jadi hal-hal semacam itulah yang biasanya harus diperhatikan untuk kehamilan trimester pertama. Mengenai makanan yang direkomendasikan pada ibu-ibu yang hamil muda, apa tuh? Nah tentunya dokter akan menyarankan makanan-makanan sehat. Empat sehat lima sempurna lah kurang lebih. Tapi harus diingat, tidak semua ibu hamil, lidahnya itu kooperatif. Dalam artian bisa menelan apa aja. Contohnya, ada ibu hamil yang sebelumnya dia makan nasi normal. Makan daging normal. Pas hamil, dia nggak bisa makan daging. Nah kalau saya menyarankan pasien-pasien saya yang seperti itu untuk bebas. Silahkan makan yang mams bisa makan. Asalkan hindari yang mentah-mentah, yang terlalu asem dan terlalu pedas. Minimal ada yang masuk gitu loh. Kalau bisa ditambahin dengan susu hamil boleh. Tapi ada juga orang hamil nggak bisa tuh minum susu hamil. Aduh saya nggak bisa dok telan susu. Oke nggak usah. Mikronutrisinya kita ganti dalam bentuk suplemen. Orang hamil ini kadang-kadang pikirannya itu sangat kuat sekali menentukan keinginannya dia itu. Termasuk lidahnya. Jadi kalau ada apa-apa tuh jangan kita larang-larang dulu. Nanti dia malah stres. Kadang-kadang setelah 2-3 hari dia makan sayur terus nih. Nggak mau makan yang lain-lain. Tiba-tiba dia jadi bisa tuh. Saya udah bisa tuh dok makan nasi sama kuah soto contohnya. Sama sayur dikit. Dikit-dikit jadi nggak ada masalah. Yang penting prinsipnya dia bisa makan. Itu aja dulu. Ya jadi kalau berbicara berat ini memang mungkin agak subjektif ya. Cuma saya ambil contoh pekerjaan rumah. Mungkin di rumah itu kita minum pakai air galon. Air yang ada galonnya. Ya itu mungkin sebaiknya dihindari dulu. Sebisa mungkin. Nah bagaimana nih umumnya benda berat contohnya gendong anak. Ibu-ibu yang hamil kedua atau ketiga. Anak sebelumnya tuh rewel minta digendong. Nah ini kita harus tekankan. Kalau beratnya itu anaknya mungkin kurang lebih 10 kilo atau kurang. Mungkin masih boleh lah daripada dia rewel kan. Tetapi jika si ibu merasa perutnya nggak enak. Keram-keram atau bahkan kayak sakit itu harus stop. Jangan gara-gara memaksain gendongin anak pertama. Kontraksi rahim menjadi semakin kenceng. Nah kalau benda-benda berat lain contohnya. Apa ya? Olahraga lah. Nge-gym. Fitness. Nah itu memang kalau bisa diminimalisir. Jadi bagi ibu yang sedang hamil muda. Itu tidak ada larangan untuk melakukan aktivitas-aktivitas selama itu masih yang normal-normal aja. Tidak ekstrim. Nah ada baiknya melakukan aktivitas yang bersifat outdoor. Cuman mungkin ini kan lagi pandemi. Jadi outdoornya itu kita harus pilih-pilih juga tuh. Contohnya mungkin ke taman. Seperti itu ya. Ketempat-tempat yang terbuka tetapi tidak rame. Karena apa? Karena kalau dia di dalam rumah aja. Itu akan sangat berpengaruh sama pikirannya. Dia semakin stres. Kadang-kadang asam lambungnya makin naik. Makin nggak mau makan. Makin nggak mau minum. Muntah-muntah berlebihan. Tidak bisa minum obat. Akhirnya dirawat. Keluar rumah tapi masuk rumah sakit. Nah itu yang kita hindari. Kalau bisa memang peranan suami di sini juga penting nih. Jadi sesekali mungkin weekend atau kadang-kadang pulang kerja. Puter-puter lah entah naik mobil atau motor untuk di sekeliling komplek. Supaya sedikit ada refreshing di kepalanya. Kadang-kadang walaupun di rumah memang banyak yang bisa dikerjakan. Nonton film, nonton drama Korea, nonton Netflix dan segala macamnya. Tetapi karena suasananya di situ-situ terus. Itu dapat membuat dia jadi bete dan meningkatkan asam lambungnya. Jadi hubungan suami istri itu sebenarnya tidak ada larangannya jika kehamilan itu normal. Baik di hamil muda, trimester pertama, trimester kedua maupun trimester ketiga. Tidak ada larangan. Kecuali jika pasien itu memang ada problem. Contohnya ada perdarahan. Di hamil muda itu kadang-kadang ada flag-flag. Atau perutnya kram-kram. Nah itu memang kita sarankan untuk ditundah dulu. Tetapi jika tidak ada masalah, hubungan suami istri itu tetap boleh dikerjakan. Karena biar bagaimana faktor-faktor batinia itu juga harus kita perhatikan. Jadi bukan cuma fisik kehamilan. Karena orang hamil ini kan sebenarnya orang sehat. Dia juga punya kebutuhan biologis. Baik si istri maupun si suami. Nah itu tidak boleh kita lupakan tuh. Kecuali jika kehamilan ini memang lagi ada resikonya atau lagi ada problemnya. Umumnya, jika ada tanda-tanda bahaya di kehamilan muda, contohnya perdarahan, flag. Pasien itu takut pasti. Pasti dia biasa yang langsung datang ke dokter atau dia hubungin dokternya. Dia telepon atau text message gitu ya. Dok saya ada flag nih. Bagaimana nih saya lakukan? Nah kadang-kadang yang kita harus tekankan, jika masalahnya ini pasien mual-mual atau susah makan. Bahkan kadang-kadang dia udah muntah. Nah itu kita harus tekankan tuh dari awal. Jangan sampai nanti pasien udah lemes banget, sama sekali udah gak bisa masuk dari mulut, baru dia datang ke dokter. Karena apa? Akhirnya obat-obatan itu yang nanti kita mau kasih lewat oral, itu udah pun akan terdorong keluar. Sehingga pasien harus dirawat inap, pasang infus, semua obat masuk lewat infus. Nah jadi intinya, mams yang hamil muda, jika sudah mulai susah makan, susah minum, sebaiknya langsung ke dokter. Biasanya dokter akan kasih obat mual-muntah yang bentuknya oral. Mudah-mudahan dengan itu, dapat menekan si asam lambung, makan sudah lebih enak, jadi pasien tidak perlu sampai dirawat inap. Karena kita harus ingat, ini masa pandemi. Untuk merawat pasien di rumah sakit, itu SOP-nya tuh banyak. Mulai harus swab PCR, kadang-kadang ada yang meminta suami juga harus diperiksa seperti itu, tidak boleh dijengukin. Kalau punya anak pertama atau anak-anak sebelumnya yang gak bisa ikut menemani, nah akhirnya kan jadi ribet. Jadi hal-hal semacam ini yang perlu kita tegankan, khususnya mams yang hamil muda di era pandemi seperti sekarang ini.